Oke, kemudian Nah itu tadi ya, ada lima ya Gaya hidup sehat, kenapa harus kita Menjadi kesehatan, yang ketiga bahaya Begadang, yang keempat dan kelima Adalah kebiasaan yang merusak otak Dengan merusak ginjal Oke, lanjut Pak Iman Nah ini di Di akun Youtube yang kita ambil Ternyata ada lima Apa, lima playlist ya Yang pertama adalah Rumah sehat, bagaimana menjaga kesehatan Di rumah, dan menjaga Membuat rumah kita menjadi rumah yang sehat Yang kedua Apa itu, cantik sehat Ya, cantik sehat Ya mungkin saya dengan Pak Iman Nyari playlist ganteng sehat, tapi tidak ada ya Yang ada cantik sehat Kemudian yang ketiga adalah Kuliner sehat Yang keempat, herbal sehat Yang kelima adalah gaya hidup sehat Nah silahkan untuk yang ingin sehat Kecuali yang tidak mau sehat ya Tidak apa-apa, tidak usah ya Tidak usah ikut disini Tapi yang ingin sehat Silahkan, ikut disini ya Bisa subscribe Like, dan jangan komentar Harus tetap komentar Oke, silahkan Lanjut Pak Iman Baik, sudah sekalian Kalau kita bicara tentang gaya hidup sehat Ya, gaya hidup sehat Ada 10 Ada 10 disini Tapi tolong jangan terkunci Dari saya 10 Karena bisa cari lagi Mungkin bisa 20, bisa 30 Gak apa-apa ya Yang pertama adalah Kendalikan berat badan Nah, kalau obesitas itu Obesitas itu kelebihan berat badan itu Banyak-banyak penyakitnya Kelebihan lemak itu Bisa ada darah tinggi Bisa ada diabetes Bisa klester Mudah-mudahan kita tidak terkena Itu semua ya Amin Ya, nah ini dia Jadi Batasi Eh, batasi Sudah hindari jenis makanan Yang mengandung banyak lemak Dan bahan pengawet Dan bukan bahan berbahaya yang lain Jajah kimia ya Kita harus mengatur pola makan Dan jenis makanan Jangan Ya, sebaiknya makan Banyak makan makanan yang segar ya Seperti misalnya Misalnya sayur Buah Itu ya Pola makan juga harus diatur ya Banyaknya makan Pola makan Jenis makanan Dan juga jumlah Yang dimakan Ya Oke Lanjut Ya Jadi Ini disini Ini adalah hematnya kameranya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Baik Kita lanjut dengan Apa Dengan yang poin kedua Yang poin kedua Yang kedua adalah Olahraga teratur ya Yang ketiga adalah Kelola stres ya Terkenaan pekerjaan Kondisi sekitar Terkenaan belajar Dan berbagai masalah Dalam hidup Bisa menyebabkan stres Yang pengaruh buruk Pada kesehatan fisik Dan mental Ya Caranya gimana Ya Satu dengan Dengan ibadah husu Yang mohon ketohan Allah Supaya Sumber-sumber stres itu Bisa diselesaikan dengan baik Yang kedua Sedangkan stres itu muncul Karena kita terlalu sibuk Membanding dengan yang lain Jadi kita gak usah Membanding-banding Kita bersyukur saja Dengan apa yang sudah Karunia ini Dan kita terus berusaha Dengan lebih baik Dan insya Allah Stres itu akan Menjauh Ya Itu dia Kemudian yang kemarin Ada tidur cukup Nah tidur cukup ini Tidur cukup ini adalah Jumlah Dan Kualitasnya Jumlah tidur itu Menurut National Head Foundation Maaf National Sleep Foundation Itu Sekitar 7-9 jam Per hari Ya Dan itu Dengan kualitas Yang baik Gak gelisah Gak sementara Terbangun Gitu ya Nah ini dia Jadi Kalau kita Tidak cukup Tidur Maka Kita akan mudah lelah Ya Murung Mudah tersinggung Ya Lampang merespon Situasi sekitar Itu dia Kemudian yang kelima Adalah kesidupan sosial Nah bertemanlah Banyak-banyak Bangun seratu rahim Bangun jaringan Jangan sibuk Dengan HP Terus Jangan sibuk Dengan laptop Terus bertemanlah Ya Setelah sekali Nomoran teman Tidak apa Seminggu sekali Kita Kita di cafe Ada segala macam itu Ya Tidak apa Silahkan Gitu loh Ya Jangan Jangan terpaku Jangan terpaku Kita Baik Kemudian yang selanjutnya adalah Hentikan kebiasaan buruk Jadi kalau saudara punya kebiasaan buruk Segera mulai hari ini Mulai sekarang harus dihentikan Contoh begadang Nanti kita lihat ya Begadang itu buruk sekali ternyata Ya Akibatnya Yang kedua adalah Malas bergerak Mager Karena anak sekarang bilang Malas bergerak Malas duduk Terus itu nanti Lama-lama Ada organ-organ tubuh Yang bisa rusak Yang ketiga Yang merokok Ya Konsumsi makanan Dan minumnya Tidak sehat Ya Kemudian juga Ini akan menunjukkan Menunjukkan berbagai penyakit Ya Seperti jantung Paru-paru Diabetes Hepatitis Jadi kalau sederhana Mau sakit jantung Ya enggak apa-apa Lanjutkan aja kebiasaan sekarang ya Mau paru-parunya sakit Mau diabetes Mau kolesterol Kanker Silahkan lanjut aja Orang yang Sudah Sudah berusaha sehat pun Kadang-kadang juga terkena Apalagi yang tidak menjaga hidup Sehat ya Oke Seperti jantung Yang ketujuh Yang ketujuh adalah Hentikan merokok Ya Nah Merokok adalah penyebab terbesar Dari kanker paru-paru Ya Merokok juga bisa menyebabkan Kanker di mulut Ya Kalau mau kanker di mulut Tenggorokan Ya silahkan Merokoklah Ya Ginjal Servis Untuk yang wanita Ya Hati Kandung kemih Pankreas Dan usus 12 jari Ya Merokok bisa jadi penyebab Masalah diabetes Ya Ini dia Masalah reproduksi juga Melemahnya sistem imun tubuh Ya Gangguan pernafasan Banyak lagi Ternyata rokok ini luar biasa Ya Makanya MUI itu Memfatwakan rokok itu haram Ya Jadi jangan melakukan Jangan melakukan Suatu yang haram ya Yang ketiga adalah Makanan sehat Pola makan Jenis makanan Dan juga jumlah makanan Berpengaruh pada kesehatan Ya Banyaklah makan buah dan sayuran Yang segar Dan alami Dengan berbagai Variasinya Jadi bervariasi Dengan kalau makan itu Pepisang aja Atau pupaya Atau pupaya Kadang pisang Kadang pupaya Kadang nenas Kadang mangga Ya Carilah ada semangka Sawo Buah-buahan lokal gitu ya Itu kan sehat Ya Kadang-kadang Kalau buah-buahan dari impor itu Katanya itu Ada yang mengandung formalin gitu ya Supaya kita terawet gitu ya Jadi buah-buah lokal sajalah Ya Kita perlu untuk mencukupi kebutuhan nutrisi Batasi dari makanan cepat saji Yang umumnya Mengandung banyak lemak Ya Dan makanan kemasan Kayak Misalnya Cemilan-cemilan itu Itu micinnya banyak tuh Ya Bahan-bahan juga Bahan-bahan pengawetnya Jadi hindari Ya Bahan-bahan olahan juga Kayak sosis Ya Daging hamburger Nugget Cornet Sardin Ya Itu Dibatasi Bukan juga tidak boleh ya Sedangkan dibatasi saja Kan itu awetan ya Makanan-makan awetan Saya tidak tahu Pengarumahan pengawet Tidak Tapi sebaiknya kita menjaga diri Yang kesemilan adalah Minuman sehat Nah Hindari tiga jenis minuman ini Pertama Minuman beralkohol Kalau alkohol itu Hentikan sama sekali Ya Nah itu juga haram ya Yang kedua Minuman bersoda Nah itu juga dikurangi ya Nah dan juga Minuman yang banyak Mengandung gula Ya Apalagi minuman kemasan Banyak mengandung gula itu Dihawatirkan Dihawatirkan gulanya Itu adalah gula Kimia Bukan gula Gula alami ya Nah itu dia Nah kalau perlu Siapkan air putih ya Air putih yang baik itu Air putih yang Air yang tidak berasa Tidak berbau Dan tidak berwarna Ya Siapkan air putih dimanapun Jadi kalau kalian lihat Pengalaman saya di Amerika itu Kalian juga bisa lihat film-film Kalau misalnya Tentang sekolah Di luar negeri itu Mereka Selalu bawa botol besar Isinya air putih Jadi dimanapun Kapapun Mereka ingin minum Tetap ya Nah itu lebih hemat Untuk air putih Oke Siapkan air putih Meja belajar Kamar tidur Jadi kendaraan Di tas itu kan ada tempat Untuk naruh botol air Di petek Yang sepuluh adalah Hidup bersih Nah hidup dengan bersih Bersih badan kita Bersih rumah kita Teratur Bukalah pintu jendela Sejam dua jam Untuk Supaya udara ganti Gitu ya Nah dan Kalau mandi ya Kalau bisa sih Dua kali sehari Bukan dua minggu Sekali Gitu loh ya Oke Biasakan Suci tangan Karena dalam aktivitas Biasanya Banyak Menyentuh benda Yang kita tidak tahu Kebersihannya Ya Sediakan cara Disinfektan Suci tangan Kenakan masker Apalagi sekarang Ketika di kerumunan Bersihkan dan rapikan Rumah secara teratur Agar udara menjadi bersih Ini yang kedua Ini yang pertama Untuk Cara mudah Gaya hidup sehat Nah yang Dan materi kedua Adalah tentang Alasan mengapa Kita harus menjaga kesehatan Ya Nah yang pertama Ada sakit itu mahal Ya sakit itu mahal Ya Oke Saya jelaskan saja Sakit itu mahal Jelas lah Gimana enggak mahal Kita harus beli obat Ya Harus ke laboratorium lagi Mungkin harus ke rumah sakit Harus ke dokter Mungkin kalau udah Makanan Kita makan bunda enak Kita beli makanan yang kita suka Itu pun kadang Enggak juga banyak dimakan Gitu kan Kita harus sehat Ya Nah Itu Untuk sehat Itu memang Apa Untuk Supaya sembuh Dua sakit Memang jadi mahal Memang ada asuransi kesehatan Ya Tapi tidak bisa menutupin semua Biasanya seperti itu Gitu Jadi Hindari Hindari sakit ya Jadi Sakit itu mahal Jadi jangan sakit Bagus kita gunakan Dananya untuk yang lain Lain Untuk hiburan dengan keluarga Ya Jalan-jalan Sakit itu tidak enak Ya Sakit itu tidak enak Ya Sagita Assalamualaikum Sagita Waalaikumsalam Pak Sakit itu tidak enak Mungkin Sagita pernah sakit yang enak kali Enggak Pak Enggak Kamu jelaskan tentang sakit itu enak Sakit itu tidak enak Kalau sakit Tidak banyak yang bisa dilakukan Jikapun dipaksakan Hasilnya Tidak akan optimal Karena terganggu Akibat Badan terasa tak enak Bukan hanya produktivitas diri sendiri Akan menurun Bahkan hilang Tetapi juga Produktivitas orang lain Yang membantu kita Ya Oke Jadi Kalau sakit itu tidak enak Itu Biar kita sakit ringan ya Batuk saja Itu ganggu sekali ya Pilak saja Itu ganggu sekali ya Ya demam saja Apalagi kita harus terbaring Aduh Astagfirullah Jangan sampai lah kita sakit ya Oke Jadi jangan sampai sakit Ya Itu dia Jadi Tidak ada yang enak sakit itu Yang ketiga adalah Sakit itu merepotkan Gimana tidak repot Ya Kita tidak bisa ngapa-ngapa Ada saudara kita Sahabat kita yang bantu kita Ya Nah Kan kita merepotkan orang lain Nah itu dia Ya Apalagi kalau kita rewel Ya Sudah dibantu Rewel lagi gitu Gimana Badan tidak enak ya Jadi rewel gitu ya Kita yang sakit menjadi repot Dengan berbagai Terapi pengobatan Harus ke dokter Kita repot gitu loh Harus ke lab Dicucuk-cucuk lagi kan Darah ya Nah itu dia Repot jadinya Udah repot sakit lagi ya Udah disakitin Harus bayar lagi kan Di lab tuh Ya Nah itu dia Oke Yang keempat Sakit itu Tidak produktif Ya Kalau udah sakit Kita tidak Saya ngembang apa Kerja Nggak bisa Belajar Nggak bisa Kok dipaksa Kampun ya Ya Nggak bisa Gitu lah Ya Oke Nah ini tadi yang dijelaskan Sama saya Gita Tadi yang poin 4 nih Bukan poin 2 Yang saya minta tadi itu Ya Tapi yaudah Ya Yang kelima Adalah sehat itu menyenangkan Ya Sehat itu menyenangkan Nah Kesehatan fisik Dan mental adalah bagian Dari kebahagiaan Ya Nah dengan sehat Banyak hal Bisa dilakukan Seperti beribadah Dengan baik Bekerja dengan bersemangat Bersantai bersama keluarga Mengerjakan hobi Berpergian Dan banyak lagi Ya Itu menyenangkan Kalau kata sakit Nggak bisa ngapa-ngapa Udah lah Badan itu udah enak Nggak bisa kemana-mana Nggak bisa ngapa-ngapa Gitu loh ya Oke Yang ke enam Sehat itu keren Nah bayangkan ya Jadi Kalau mau Berarti Kalau sakit itu tidak keren Bagaimana bisa keren Ya Orang lihat kita pun enak Badan Apa Muka pucat Badan lemah Gitu ya Ngomong-ngomong Tidak enak Ngomong tersinggung Gitu ya Nah itu kan Kalau misalnya sehat Penampilan kita pun Akan Akan segar Namanya sehat Segar Segar Penampilan kita Prima dan keren Nah inilah dia Ini Sehat itu keren Ya Oke Kemudian kita lanjut Kepada Kepada yang ketiga Yaitu Begadang Nah ini anak-anak muda nih Suka-suka Benar begadang nih Ya Nah Saya minta tolong Saudara Nur Arinda Assalamualaikum Nur Arinda Waalaikumsalam Pak Nah Begadang tuh Katanya bisa sakit jantung Gimana ceritanya Nur Arinda Ya Pak Karena kalau orang yang Suka begadang itu Dia lebih Memicu kita Untuk hipertensi Pak Darah tinggi Sehingga Jantung Harus bekerja Lebih Lebih cepat Lebih keras Ya Itu juga Pembuluh darah Juga seperti itu Dan Jatah itu Jika Terjadi Terus Jantung Bisa bengkak Bisa gagal Jantung Bisa stroke Ya Nah ini dia Nur Arinda Tidak mau stroke kan Tidak mau Pak Tidak mau Ya Alhamdulillah Semoga kita tidak stroke Ya Oke Nah kemudian Yang kedua adalah Gula darah naik Ya gula darah naik Saya minta tolong Isma Huda Sofia Assalamualaikum Isma Huda Waalaikumsalam Pak Nah Gimana Cerita Begadang dengan gula darah naik tuh Kadar gula darah naik Begadang dan tidur Bisa membuat Kadar gula darah naik Karena meningkatkannya Stres Saat tidur Hormon kortisol Akan menurun Begitu juga Intensitas Kegiatan sistem sarap Yang membantu Mengatur Kadar gula darah Jika gula darah Terlalu tinggi Disertai insulin rendah Dapat menyebabkan Naiknya keton Atau asam darah Yang bisa memicu Ketua Sibukis Oke makasih ya Nah itulah dia ya Kalau kita mau Begadang tuh Bisa Bisa gula darah naik Bisa Kalau bisa Terlalu terus-terlalu Akhirnya diabetes kita ya Yang ketiga Adalah depresi ya Nah Begadang itu Bisa membuat Membuat depresi ya Contohnya Kalau kita begadang Kita kan Paginya tuh Udah Nggak 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 seger ya Ya Itu dia Itu kita bisa naikkan Rasa cemas Itu bisa kerja Nggak bisa belajar dengan baik Nggak kira-kira seperti itu ya Bisa jadi paranoid Ya paranoid Kalau orang tidur Itu menjadi paranoid Kita mendengar sesuatu Yang nggak ada Orang ngetuk pintu Orang jalan Orang ngomong Padahal nggak ada Itu paranoid ya Seperti itu dia Ya Atau cemas Nanti orang begini Nanti orang begitu Itu hanya bayangan-bayangan Dia sendiri aja ya Nah ini jangan sampai Seperti itu ya Begadang akan membuat pikiran juga Mudah lelah Mudah lelah Ya Nah sehingga pikiran rentan depresi ya Minuman berkafein Sebagai sahabat para begadang Biasalah kopi Itu sahabat para begadang kan Ya Agar tidak mudah mengantuk Justru akan memperburuk Kondisi Karena setelah efek kafein itu habis Kita agak semakin lemah gitu loh Mengenai enak badan itu ya Oke Yang keempat berat badan naik Nah Kalau begadang tuh Ya Perut sering terasa lapar Kawannya apa? Ya minstan Cemilan Ya Nah itu dia Ya ketika kurang tidur Hormon ghrelin Yang berfungsi Mengatur sinyal lapar Akan naik Sehingga kita akan Ngemil Yang akan menimbulkan masalah pada Proses metabolisme Giasan ini dapat mengganggu Kemampuan Tubuh membakar lemak ya Jadi hati-hati Berapa kadang tuh Bisa naik berapa adanya Yang kelima adalah Hipertensi Misalnya kurang tidur Memiliki resiko Malam hipertensi Lebih tinggi ya Jika sudah Jika sudah memiliki Hipertensi Ini akan semakin Membahayakan ya Semakin Semakin berbahaya Lagi Kalau misalnya sudah Tidak Memang suka begadang ya Jika tidur bermasalah Maka terkenaan darah Juga akan naik Untuk waktu yang lebih lama Kemudian yang ke-6 Merasa lelah Begadang Menyebabkan Lelah besok pagi Karena Karena kurang tidur Karena jen biologisnya Juga tidak teratur ya Nah kurang tidur ini Kalau kita mau kerja Jadi mengantuk Mau kuliah pun Jadi ngantuk Jadi ngapain kita Begadang tuh Kadang-kadang alasnya pun Tidak jelas Berosin-brosin Chatting Yang ke-7 Kulit kusam Kalau mau yang kulit kusam Silahkan Bergadang lah Kalau kurang tidur Warna kulit Akan terlihat kusam Atau tidak cerah Kurang tidur Menyebabkan Sistem kekebaran tubuh Melemah Dan risiko Peradangan kulit Meningkat Area wajah Yang paling sering terkena Adalah area mata Karena menahan kantuk Yang jika berulang Dalam jangka panjang Akan memicu Munculnya kerutan Jadi kalau mau cepat keriput Silahkan Dabugadang Oke Ini muncul kantung Di bawah mata nanti Barang gelap Dajah ingat menurun Kalau Dabugadang itu Menyebabkan Kuas padaan Dan konsentrasi Menurun Ketika mengantuk Kita cenderung Menjadi gampang lupa Karena konsentrasi Dan fokus Otak memburuk Nah ini bisa jadi Awalnya Dajah ingat menurun Akhirnya Hilang ingatan Nah itu dia Ini yang bahayanya Disitu nanti Kesembilan Produksi hormon Menurun Ini Akhir bergadang semua Hati-hati Bergadang dengan Berpengarap pada hormon Mulai hormon Pertumbuhan Hingga testosteron Itu yang laki-laki Nah juga Terlalu sering Mengadang Penurunan hormon Testosteron Memicu Munculnya Lemak Menurunnya Masa otot Dan kerapuhan tulang Kesepuluh Imun tubuh Menurun Nah kita Bisa mudah Terkena penyakit Karena kita kurang tidur Badan tidak enak Meriang Ya Sehingga kalau penyakit Datang itu mudah masuk Nah seperti itu Nah ini yang ketiga Dan yang keempat adalah Kebiasaan yang merusak Merusak otak Ya Tujuh kebiasaan merusak otak Oke Yang pertama adalah Tidak sarapan Ternyata tidak sarapan Itu bisa merusak otak Karena kita otak kita Jadi kekurangan Kekurangan nutrisi Nah ini dia Kalau bisa sarapan lah Pagi-pagi Sekedar setangkap Roti Ya Atau mungkin Apa sajalah Mungkin ada yang dimakan Ya Ini sangat pengaruh Pada kinerja Dan daya tahan Pada hari itu Ya Karena kita sarapan itu Dipakai ya Pagi-pagi itu kita kerja Kita belajar ya Yang siang ya Untuk sorenya makan Kalau berat-makannya malam saja Karena malam kan Dibatuh tidur gitu Ya ini dia Ya Jadi kalau bisa Masarapan lah Karena kebiasaan tidak sarapan Berpotensi Merusak otak Berpotensi Potensi itu ada ya Kedua adalah Makanan buruk bagi otak Hindari makanan-makanan yang buruk Bagi otak ya Misalnya yang mengandung Bahan pengawet Ya Baban kimia berbahaya Micin-micin itu Kalau banyak-banyak kita Beli makanan di luar itu Biasanya banyak micin ya MSG Masodium Masodium glutamate ya Nah ini dia Apalagi yang kita Kemasan-kemasan itu Cemilan ya Kayak Deknya hamburger Nage itu ya Kemungkinan Banyak mengandung Pengas-pengas Cepat saji juga ya Mengandung MSG ya Cukup banyak Jadi itu harus dihindari Ya Itu juga Memiliki Beneran Risiko Menurutnya fungsi Kognitif Untuk berpikir ya Kemudian yang ketiga Adalah minuman buruk Bagi otak Seperti saya ingatkan lagi Ya Berhentilah Minum-minuman Beralkohol Ya Dan juga Kurangi yang tinggi gula Dan juga yang bersoda Nah itu dia Ya Ini akan Berpengaruh pada Volume otak kita Yang keempat Kurang olahraga Nah Kalau kurang olahraga ini Saya minta tolong Sandi Irawan Assalamualaikum Sandi Sandi Irawan Sandi Irawan Wah kemana Sandi ini Ya Ada tapi tidak ada Oke nanti kita panggil lagi Ya Angga Assalamualaikum Angga Waalaikumsalam Pak Nah Kamu jelaskan tentang Kurang olahraga nih Biasanya merusak otak Kurang olahraga Akan menurunkan kadar protein Khusus di otak Yang membantu Memperkuat Dan menjaga Sel-sel di syaraf Tetap dalam keadaan sehat Selain itu Protein ini juga Membantu Menstimulasi Pertumbuhan sel syaraf Di otak yang baru Kurang olahraga Juga mempertinggi Potensi stres Karena olahraga teratur Dapat meningkatkan Hormon serotin Oke Makasih ya Sandi Ada apa Angga Sandi Sudah ada Sandi Wah ini Jadi catatan saya ya Ada tapi tidak ada nih Ya Yang berikutnya adalah Merusak otak ini merokok ya Nah ini dia Merusak otak Karena berpotensi mengurangi Asupan oksigen ke otak Ya Merokok juga berpotensi Menjadi penyebab Alzheimer itu Semacam penyakit pikun Nah dan mengganggu Reproduksi DNA Kena Aminah Heterosiklik Yang dilepas Selama pembakaran Rokok Mengarah ke Mutasi yang berpotensi Menyebabkan sel-sel Kanker ya Hati-hati ya Ini merokok ya Yang ke enam adalah Kurang tidur Jadi kurang tidur Itu juga merusak otak Ya Nah Sandi Sudah ada Sandi Insan biasanya perlu Waktu tidur ya Selama tujuh sampai Sembilan jam Jadi harus Istirahat Sekejam ini Tergantung beraktivitas Seharianya Kurang tidur Potensi mempercepat Kematian Kemudian yang selanjutnya Adalah Hentikan kebiasaan buruk Jadi kalau saudara Punya kebiasaan buruk Segera mulai hari ini Mulai sekarang Harus dihentikan Contoh begadang Nanti kita lihat ya Begadang itu buruk sekali Ternyata ya Akibatnya Yang kedua adalah Malas bergerak Mager Karena anak sekarang bilang Malas bergerak Malas duduk Terus itu nanti Lama-lama Ada organ-organ tubuh Yang bisa rusak Yang ketiga Kekam rokok Konsumsi makanan Dan minumnya Tidak sehat Kemudian juga Ini akan menunjukkan Menunjukkan berbagai Penyakit Seperti jantung Paru-paru Diabetes Hepatitis Jadi kalau saudara Mau sakit jantung Ya tidak apa-apa Lanjutkan saja Kebiasaan sekarang Mau paru-parunya Sakit Mau diabetes Mau kolesterol Kanker Silahkan Lanjut saja Orang yang Sudah berusaha Sehat pun Kadang-kadang Terkena Apalagi yang tidak Menjaga hidup Sehat Yang ketujuh Adalah Hentikan melokok Melokok adalah Penyebab terbesar Dari kanker Paru-paru Melokok Juga bisa menyebabkan Kanker di mulut Kalau mau kanker di mulut Tenggorokan Silahkan Melokoklah Ginjal Servis Untuk yang wanita Hati Kandung kemih Pankreas Dan usus 12 jari Melokok bisa jadi Penyebab Masalah diabetes Ini dia Masalah reproduksi juga Melemahnya sistem imun tubuh Gangguan pernafasan Banyak lagi Menyebabkan rokok Ini luar biasa Makanya MUI itu Memfatwakan Rokok itu haram Jadi jangan Melakukan Sesuatu yang haram Yang kedapat Dalam makanan sehat Pola makan Jenis makanan Dan juga jumlah Makanan Berpengaruh pada Kesehatan Banyaklah makan Buah dan sayuran Yang segar Dan alami Dengan berbagai Variasinya Jadi bervariasi Kalau makan itu Pepisang Atau papaya Kadang pisang Kadang papaya Kadang nanas Kadang mangga Carilah Ada semangka Sawo Buah-buahan lokal Itu kan sehat Kadang-kadang Kalau buah-buahan Dari impor Katanya Ada yang mengandung Formalin Supaya Cetak awet Jadi buah-buah lokal Sajalah Kita perlu Untuk mencukupi Kebutuhan Nutrisi Batasi dari Makanan Cepat saji Yang umumnya Mengandung Banyak lemak Dan makanan Kemasan Kayak Misalnya Cemilan-cemilan Itu micinnya Banyak Bahan Pengawetnya Jadi hindari Bahan Pengawetnya Kayak sosis Daging hamburger Nugget Cornet Sardin Itu Dibatasi Bukan juga Tidak boleh Sedangkan dibatasi Sajalah Itu awetan Makanan Makanan Awetan Saya tidak tahu Pengawet Pengawet Tidak Terus Sebaiknya Kita menjaga Diri Yang kesemilan Adalah Minuman Sehat Hindari Tiga jenis Minuman Ini Pertama Minuman Beralkohol Kalau Alkohol Itu Hentikan Sama Sekali Itu juga Haram Yang kedua Minuman Minuman Bersoda Itu Dikurangi Dan Minuman Yang Banyak Mengandung Gula Apalagi Minuman Kemasan Banyak Mengandung Gula Itu Dihawatirkan Gulanya Itu Adalah Gula Kimia Bukan Gula Gula Alami Itu Dia Kalau Perlu Siapkan Air putih Air putih Air putih Air putih Air 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 Berasa Tidak Berbau Dan Tidak Berwarna Siapkan Air putih Dimanapun Jadi Kalian Lihat Pengalaman Saya Di Amerika Itu Kalian Juga Bisa Lihat Film Kalau Misalnya Tentang Sekolah Di Dian Dua Negeri Itu Mereka Selalu Bawa Botol Besar Isinya Air Putih Jadi Dimanapun Mereka Ingin Minum Tetap Itu Lebih Hemat Air Putih Siapkan Air Putih Meja Belajar Kamar Tidur Jadi Kendaraan Di Tas Itu Kan Ada Tempat Untuk Naruh Botol Air Yang Sepuluh Hidup Bersih Hidup Dengan Bersih Bersih Badan Kita Bersih Rumah Kita Teratur Bukalah Pintu Jendela Sejam Dua Jam Supaya Udara Ganti Dan Kalau Mandi Kalau Bisa Dua Kali Sehari Bukan Dua Minggu Sekali Oke Biasa Biasa Susi Tangan Beraktivitas Biasanya Banyak Menyentuh Benda Yang Kita Tidak Tahu Kebersihannya Sediakan Caran Disinfektan Kenakan Masker Apalagi Sekarang Ketika Dikerumunan Bersihkan Dan Rapikan Rumah Secara Teratur Agar Udara Menjadi Bersih Ini Yang Kedua Ini Yang Pertama Untuk Cara Mudah Gaya Hidup Sehat Dan Materi Kedua Adalah Tentang Alasan Mengapa Kita harus Menjaga Kesehatan Yang Yang Pertama Sakit Itu Mahal Dwi Priono Assalamualaikum 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 Dwi Waduh Ini Ada Tapi Tidak Ada Waalaikumsalam Pak Kamu Kemana Dwi Ada Pak Kira Kamu Ke toilet Tadi Tidak Pak Kamu Jelaskan Sakit Itu Mahal Gimana Oh Maaf Belum Sempat Buka Youtube Tolong Kamu Catat Narasi Di video Khusus Enam Alasan Harus Jaga Kesehatan Pakai tulis tangan Kirim Ke saya Yang kedua Sakit Itu Tidak Enak Saya Tidak Mau Nanya Edwin Desara Karena Beliau Yang Buat Itu Dia Yang Buat Videonya Rika Assalamualaikum Rika Rika Kamu Jelaskan Tentang Sakit Itu Mahal Lagi Tidak Ada Buka Materi Pak Lagi Sakit Tidak Buka HP Tolong Sakit Kan Kamu Di Rumah Kan Bisa Juga Jangan Kamu Buka HP Untuk Yang Lagi Tapi Tidak Buka HP Untuk Belajar Tolong Kamu Luangkan Waktu Kalau Sudah Agak Sehat Untuk Buat Narasi Ini Harus Jaga Kesehatan Ya Oke Saya Jelaskan Saja Sakit Itu Mahal Jelas Gimana Tidak Mahal Kita Harus Beli Obat Harus Ke Laboratorium Lagi Mungkin Harus Ke Rumah Sakit Harus Ke Dokter Mungkin Makan Makan Enak Kita Beli Makan Yang Kita Suka Itu pun Kadang Tidak Banyak Dimakan Tetap Sehat Nah Itu Untuk Sehat Itu memang Untuk Supaya Sembuh Sakit Memang Jadi Mahal Memang Ada Asuransi Kesehatan Tapi Tidak Bisa Menutupin Semua Biasanya Seperti Itu Jadi Hindari Hindari Sakit Jadi Sakit Itu Mahal Jadi Jangan Sakit Bagus Kita Gunakan Dananya Untuk Yang Lain Lain Hiburan Dengan Keluarga Jalan Jalan Sakit Itu Tidak Enak Sakit Itu Tidak Enak Sakita Assalamualaikum Sakita Waalaikumsalam Pak Sakit Itu Tidak Enak Mungkin Sakita Pernah Sakit Yang Enak 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 Kamu Jelaskan Sakit Itu Enak Sakit Itu Tidak Enak Kalau Sakit Banyak Yang Bisa Dilakukan Jika Pun Dipaksakan Hasilnya Tidak Akan Optimal Karena Terganggu Akibat Badan Terasa Tak Enak Bukan Hanya Produktivitas Diri Sendiri Akan Menurun Bahkan Hilang Tetapi Juga Produktivitas Orang Lain Yang Membantu Kita Oke Jadi Sakit Tidak Enak Itu Biar Sakit Ringan Batuk Saja Itu Ganggu Sekali Demam Saja Terbaring Aduh Astagfirullah Jangan Sampailah Kita Sakit Jadi Jangan Sampai Sakit Itu Jadi Tidak Ada yang Enak Sakit Yang ketiga Adalah Sakit Itu Merepotkan Gimana Tidak Repot Kita Tidak Bisa Ngapa Ada Saudara Kita Sahabat Kita Yang Bantu Kita Kita Ngerepot Orang Lain Itu Dia Apalagi Kalau Kita Rewel Sudah Dibantu Rewel Badan Tidak Enak Jadi Rewel Kita Sakit Menjadi Repot Dengan Berbagai Terapi Pengobatan Harus Kedokter Kita Repot Harus Kedok Dicucuk 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 Repot Sakit Lagi Udah Disakit Harus Bayar Lagi Di Dicucuk Yang Keempat Sakit Itu Tidak Produktif Kalau Udah Sakit Kita Nggak Apa Kerja Nggak Bisa Belajar Nggak Bisa Kok Dipaksa Ya Ini tadi Yang dijelaskan Sama Sakita Yang poin Empat Bukan Poin Dua Yang saya Minta Tadi Yang kelima Sehat Menyenangkan Kesehatan Fisik Dan mental Adalah bagian Dari Kebahagiaan Dengan Sehat Banyak Hal Bisa Dilakukan Seperti Beribadah Dengan Baik Bekerja Dengan Bersemangat Bersantai Bersama Keluarga Mengerjakan Hobi Berpergian Dan banyak Lagi Ya Itu Menyenangkan Kalau kata sakit Nggak bisa Nggak Badan Tidak Enak Nggak Bisa Kemana Mana Nggak Bisa Ngap Ngap Gitu Oke Yang Keenam Sehat Itu Keren Bayangkan Jadi Kalau Sakit Tidak Keren Bagaimana Bisa Keren Orang Lihat Kita Buna Enak Badan Muka Pucat Badan Lemah Ngomong Bunda Enak Ngomong Tersinggung Itu kan Kalau misalnya Sehat Penampilan Kita pun Akan Segar Namanya Sehat Segar Prima Dan Keren Nah Inilah dia Ini Sehat Itu Keren Oke Kemudian Kita lanjut Kepada Kepada Yang ketiga Yaitu Begadang Nah Ini Anak Anak Muda Suka Benar Begadang Saya minta Tolong Saudara Nur Arinda Assalamualaikum Nur Arinda Waalaikumsalam Pak Begadang Itu katanya Bisa sakit Jantung Itu gimana Ceritanya Nur Arinda Ya Pak Karena Kalau orang Yang suka Begadang Itu Dia Lebih Memicu Kita Untuk Hipertensi Darah Tinggi Sehingga Jantung Harus Bekerja Lebih Lebih Cepat Lebih Keras Ya Itu juga Pemuluh Darah Juga Seperti itu Jika Terjadi Terus Jangan Kau Waktu Lama Jantung Bisa Bengkak Bisa Gagal Jantung Bisa Stroke Nah Ini dia Nur Arinda Tidak Mau Stroke Kan Tidak Mau Pak Tidak Mau Alhamdulillah Semoga Kita Tidak Stroke Oke Kemudian Yang kedua Adalah Gula Darah Naik Gula Darah Naik Saya Minta Tolong Isma Huda Sofia Assalamualaikum Isma Huda Waalaikumsalam Pak Gimana Kita Begadang Dengan Gula Darah Naik Kadar Gula Darah Naik Begadang Dan Tidur Bisa Membuat Kadar Gula Darah Naik Karena Meningkatkannya Stres Saat Tidur Hormon Kortisol Akan Menurun Begitu Begitu Juga Intensitas Kegiatan Sistem Sarab Yang Membantu Mengatur Kadar Gula Darah Jika Gula Darah Terlalu Tinggi Disertai Insulin Rendah Dapat Menyebabkan Naiknya Ketone Atau Asam Darah Yang Bisa Memicu Ketua Sibuk Oke Makasih Nah Itulah Dia Kalau Kita Mau Begadang Bisa Gula Darah Naik Bisa Kalau Bisa Terus 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 Akhirnya Diabetes Kita Yang Ketiga Adalah Depresi Begadang Itu Bisa Membuat Membuat Depresi Contohnya Kalau Kita Begadang Kita Paginya Sudah Nggak Nggak Seger Itu Kita Bisa Naik Nasa Cemas Bisa Kerja Nggak Bisa Belajar Dengan Baik Nggak Kira Kira Seperti Itu Bisa Jadi Paranoid Paranoid Kalau orang tidur Menjadi Paranoid Mendengar Sesuatu Yang Nggak Ada Orang Ngetuk Pintu Orang Jalan Orang Ngomong Padahal Nggak Ada Paranoid Seperti Itu Dia Atau Cemas Nanti Orang Begitu Itu Hanya Bayangan Bayangan Dia Sendiri Sampai Seperti Itu Begadang Akan Membuat Pikiran Mudah Lelah Mudah Lelah Sehingga Pikiran Rentan Depresi Minuman berkafein Sebagai sahabat Para pegadang Biasalah Kopi Itu sahabat Para pegadang Agar Tidak Mudah Mengantuk Justru Akan Memperburuk Kondisi Karena Setelah Efek Kafein Habis Kita Agak Semakin Lemah Enak Badan Yang Keempat Berat Badan Naik Kalau Bergadang Perut Sering Terasa Lapar Kawannya Apa Instant Cemilan Nah Itu Ketika Kurang Tidur Hormon Grelin Yang Berfungsi Mengatur Sinyal Lapar Akan Naik Sehingga Kita Akan Ngemil Yang Akan Menimbulkan Masalah Pada Proses Metabolisme Giasan Ini Dapat Mengganggu Kemampuan Tubuh Membakar Lemah Jadi Ati-ati Pada pegadang Bisa Naik Berat Padanya Yang Kelima Adalah Hipertensi Insanya Kurang Tidur Melalui Hipertensi Lebih Tinggi Jika Sudah Jika Sudah Mereka Ini Akan Semakin Membahayakan Semakin Berbahaya Lagi Kalau Sudah Tidak Memang Suka Bergadang Jika Tidak Bermasalah Terkenaan Darah Juga Akan Naik Untuk Waktu Yang Lebih Lama Kemudian Yang Kena Merasa Lelah Bergadang Menyebabkan Lelah Besok Pagi Karena Kurang Tidur Karena Biologis Tidak Teratur Kurang Tidur Kalau Kita Jadi Mengantuk Kuliah Jadi Ngantuk Ngapain Bergadang Kadang-kadang Alasnya Tidak Jelas Browsing Chatting Yang Ketujuh Kulit Kusam Kalau Kulit Kusam Silahkan Bergadang Kalau Kurang Tidur Warna Kulit Akan Terlihat Kusam Kurang Tidur Menyebabkan Sistem Kekebaran Tubuh Melemah Dan Risiko Peradangan Kulit Meningkat Area Wajah Yang Paling Sering Terkena Adalah Area Mata Karena Menahan Kantuk Yang Jika Berulang Dalam Nyangga Panjang Akan Memicu Munculnya Kerutan Jadi Kalau Mau Cepat Keriput Silahkan Nabi Kadang Oke Ini yang muncul Kantung Di bawah mata Nanti Barang gelap Dajah ingat Menurun Kalau Dabugadang Menyebabkan Kuas padaan Dan Konsentrasi Menurun Ketika Mengantuk Kita cenderung Menjadi Gampang Lupa Karena Konsentrasi Dan fokus Otak Memburuk Ini bisa Jadi Awalnya Dajah ingat Menurun Akhirnya Hilang Ingatan Nah Itu dia Ini yang bahayanya Disitu Nanti Kesembilan Produksi Hormon Menurun Ini Ini Hormon Begadang Semua Begadang Jangan Berpengarap Hormon Mulai Hormon Pertumbuhan Hingga Testosteron Itu yang Laki-laki Juga Terlalu 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 Serim Gadang Penurunan Hormon Testosteron Memicu Munculnya Lemak Menurunnya Masa otot Dan Kerapuhan Tulang Kesepuluh Imun Tubuh Menurun Kita Bisa Mudah Terkena Penyakit Karena Kita Kurang Tidur Badan Tidak Enak Meriang Sehingga Kalau penyakit Datang Mudah Masuk Seperti itu Yang ketiga Dan yang keempat Adalah Kebiasaan Yang Merusak 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 otak Tujuh Kebiasaan Merusak otak Yang Yang pertama Adalah Tidak Sarapan Ternyata Tidak Sarapan Itu Bisa Merusak Otak Karena Otak Kita Jadi Kekurangan Nutrisi Ini dia Kalau bisa Sarapan Pagi-pagi Sekedar Setangkap Roti Atau Mungkin Apa sajalah Mungkin ada yang dimakan Ini sangat Pengaruh Pada kinerja Dan Daya tahan Pada hari itu Karena Kita sarapan Itu Dipakai Pagi-hari itu Kita kerja Kita belajar Yang siang Untuk sorenya Makan Kalau makan Malam saja Karena malam Tidur Ini dia Jadi Kalau bisa Masarapan Karena Kebiasaan Tidak Sarapan Berpotensi Merusak Otak Potensi Itu Ada Kedua Makanan Buruk Bagi Otak Hindari Makanan Makanan Yang Buruk Bagi Otak Misalnya Mengandung Bahan Pengawet Bahan Kimia Berbahaya Micin Micin Itu Kalau Banyak Banyak Kita Beli Makanan Di Luar Biasanya Banyak Micin MSG Monosodium Gulu Tamat Nah Ini dia Apalagi Yang kita Kemasan Kemasan Cemilan Kayak Hamburger Itu Kemungkinan Banyak Mengandung Cepat Saji Juga Mengandung MSG Cukup Banyak Jadi Itu Harus Dihindari Itu Juga Memiliki Beneruan Risiko Menurutnya Fungsi Kognitif Berpikir Kemudian Ketiga Minuman Buruk Bagi Otak Berhentilah Minum Minuman Beralkohol Dan Juga Kurangi Yang Tinggi Gula Dan Juga Yang Bersoda Itu Dia Ini Akan Berpengaruh Pada Polom Otak Kita Yang Keempat Kurang Olahraga Kalau Kurang Olahraga Ini Saya Minta Tolong Sandi Irawan Assalamualaikum Sandi Sandi Irawan Sandi Irawan Kemudian Ada Ada Tapi Tidak Ada Kita Panggil Lagi Angga Angga Assalamualaikum Angga Assalamualaikum Salam Pak Kamu Jelaskan Tentang Kurang Olahraga Biasanya Mursa Otak Kurang Olahraga Akan Menurunkan Kadar Protein Khusus Di Otak Yang Membantu Memperkuat Dan Menjaga Sel-sel Di Syaraf Tetap Dalam Keadaan Sehat Selain Itu Protein Ini Juga Membantu Menstimulasi Pertumbuhan Sel Syaraf Di Otak Yang Baru Kurang Olahraga Juga Mempertinggi Potensi Stres Karena Olahraga Teratur Dapat Meningkatkan Hormon Ser Oke Makasih ya Sandi Ada Apa Sandi Sudah Sandi Wah Ini Jadi Tataan Saya Ada Tapi Tidak Ada Yang Berikutnya Merusak Otak Merokok Karena Berpotensi Mengurangi Asupan Oksigen Ke Otak Merokok Berpotensi Menjadi Penyebab Alzheimer Semacam Penyakit Pikun Dan Mengganggu Reproduksi DNA Aminah Heterosiklik Yang Dilepas Selama Pembakaran Rokok Mengarah Ke Mutasi Yang Berpotensi Menyebabkan Sel-sel Kanker Hati-hati Yang Merokok Yang Kenam Kurang Tidur Jadi Kurang Tidur Merusak Otak Sandi Sudah Ada Sandi Insan Biasanya Perlu Waktu Tidur Selama 7-9 Jam Jadi Harus Istirahat Sekerja Ini Tergantung Beraktifitas Seharianya Kurang tidur Potensi Mempercepat Kematian Sel-sel Otak Dalam Jangka Waktu Pendek Jadi Jangan Jangan Juga Kebanyakan Tidur Yang Wajar-wajar Sajalah Yang Berbihan Tidak Baik Yang Ketujuh Minimnya Integrasi Sosial Kalau Dia Kurang Berteman Minim Minim Kontak Sosial Menyebabkan Depresi Tidak Punya Teman Terasa Kesepian Kesepian Ya Rasa Kesepian Dan bahkan Mempengaruhi Kemampuan Mengingat Ya Ini dia Jadi Mungkin banyak teman Mungkin bagus Ya Tapi Birlilah teman yang baik Sesuai dengan Dengan kita Ya Itu dia Kemudian Yang terakhir Yang terakhir Adalah 10 Kebiasaan Yang Merusak Ginjal Ya Ternyata Banyak Ada 10 Kebiasaan Bisa Merusak Ginjal Ya Yang Nomor Satu Yang Paling Sering Terjadi Adalah Menahan Buang Air Kecil Ya Jadi Mulai Sekarang Jangan Menahan Buang Air Kecil Terasa Mau Pipis Langsung Cari Toilet Ya Karena Ini Bisa Merusak Ginjal Ya Jika Sering Dilakukan Berpotensi Terjadinya Infeksi Ginjal Nah Kalau sudah Sakit Susah Ginjal Dan Inkontinensia Orin Jadi Orin Kita Menjadi Tidak Normal Mungkin Keruh Atau Warahnya Gelap Atau Gimana Yang Kedua Adalah Duduk Terlalu Lama Duduk Terlalu Lama Saya Minta Tolong Indah Mariyata Assalamualaikum Indah Pak Ya Silahkan Duduk Terlalu Lama Itu Gimana Indah Dapat Itu Pak Tidak ada Baca materi Pak Tolong Kamu Tulis Narasinya Indah Yang Duduk Terlalu Bukan Sehat Yang khusus Untuk Ginjal Yang Ginjal Iya Pak Nah Sepuluh Biasanya Merusak Ginjal Tolong Kamu Tulis Pake Tangan Foto Terus Kirim Ke Saya Itu Dia Nah Duduk Terlalu Lama Ini Kalau Duduk Terlalu Lama Ini Bisa Berpotensi Menyakit Ginjal Kita perlu Melakukan Kegiatan Fisik Yang Teratur Jadi Setelah Satu Setengah Jam Atau Dua Jam Setelah Duduk Kita Berdirilah Berolahraga Sebentar Jala Sekala Macam Itu Jangan Terlalu Banyak Duduk Lakukan Giatan Fisik Seperti Olahraga Ringan Secara Teratur Tolong Saudara Jangan Tidak Lihat Videonya Yang Ketiga Ada Konsumsi Obat Peredahan Nyeri Kalau Kita Merasa Sakit Jangan Mudah Konsumsi Obat Peredahan Nyeri Walaupun Itu Pergilah Ke Dokter Kalau Bisa Kemudian Yang Yang Ke Yang Ke Ke Empat Kurang Minum Air Putih Jadi Air Putih Itu Membantu Ginjal Membersihkan Darah Kita Nanti Kalau Sudah Sudah Cuci Darah Repot Nanti Kita Itu Tidak Bisa Sembuh Itu Kecuali Mungkin Transplantasi Tapi Itu Mahal Dan Sulit Kemudian Yang Kelima Adalah Tidur Tidak Teratur Tidak Teratur Tidak Bisa Merusak Ginjal Karena Menurut Karena Tidur Malam Yang Cukup Sangat Penting Untuk Itu Oke Kemudian Yang Keenam Adalah Terlalu Banyak Makan Daging Bukan Tidak Boleh Tapi Jangan Terlalu Banyak Silahkan Makan Daging Bikin Daging Segar Itu Lebih Baik Makanya Diimbangi Dengan Air Putih Dengan Nutrisi Rain Dari Buah Dengan Sayuran Yang Ketujuh Adalah Makan Tinggi Gula Dan Garam Jadi Jangan Banyak Makan Tinggi Gula Ya Itu Dia Ya Akan Sudah Dibersihkan Kemudian Yang Kedelapan Adalah Merokok Berkali-kali Kita Ini Merokok Muncul Terus Di Berbagai Hal Yang Merusak Jadi Berhenti Dan Merokok Merokok Berpotensi Mengeluarkan Urin Yang Mengandung Protein Artinya Ada yang Tidak Beres Jadi Urinnya Bocor Pinjalnya Bocor Oke Kesebilan Adalah Minuman Beralkohol Ya Beralkohol Berbahaya Bagi tubuh Menginjal Karena Alkohol Bisa Mengurangi Kemampuan Ginjal Dalam Menyaring Darah Ya Dan Memengaruhi Kemampuan Tubuh Untuk Mengatur Cairan Elektrolit Ya Hati-hati Ya Yang Baik Pak Makanan Olahan Juga Dibatasi Dan Dikurangi Ya Banyak Mengandung Natrium Dan Fosfor Ya Kalau Fosfor Itu Setelah Belibihan Membahayakan Ginjal Dan Tulang Jadi Makan Makan Sehat Sayur Dan Buah Itu Dan Kalau Bisa Makan Awetan Makan Kemasan Itu Dihindari Atau Dibatasi Baik 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 Sekarang Mungkin Itu Dulu Yang Bisa Saya Sampaikan Jangan Lupa Pelajari Yang Kasih Tugas Tadi Tadi Tadi